Halo guys welcome back again to my YouTube channel stay with me yang betul tersukses di video kali ini saya ingin berbagi yaitu prosedur slow firing boiler pabrik kelapa sawit nah di video kali ini saya ingin berbagi yaitu tahapan-tahapan dalam melakukan slow firing boiler oke daripada penasaran langsung kita cek it out aja oke yang belum subscribe jangan lupa di klik tombol subscribe nya dan proses slow firing dilakukan setelah kita selesai konstruksi dan setelah dilakukan yang namanya adalah hidrotest atau hidrostatic test boiler yang saya sudah upload di video saya sebelumnya ditonton dulu itu baru ke sini ya Oke guys Oke level air normal ya ini malahan penuh ya kalau kita slow firing hal yang penting juga adalah pastikan level airnya diada range yang antara minimal 80-90 persen kalau ini penuh ya bisa ikhlasnya Nah kita pastikan buka air fan ya kita buka air fan ya oke nah di air fan kita buka supaya kalau pun ada tekanan dia akan terbuang langsung ke atmosfer ya oke dan disini di pressure gage nya 0 ya ini karena belum di kalibrasi aja jadi tahapan awalnya adalah pastikan semua valve berfungsi dengan baik yang kedua adalah masukkan atau pompakan air melalui fit water pump sampai dia levelnya itu 80-90 di atas normal atau high ya terus pastikan air fan yang tadi terbuka di sebelah sana dan api di ruang bakar menggunakan kayu bakar ya di furnace tadi dibuat di posisi tengah ya proses slow firing biasanya dilakukan kurang lebih 14 hari Boiler McKenzie ya Oke mungkin gitu aja seputar slow firing slow firing dilakukan di sini di tengah dari ruang bakar dari ruang bakar atau furnace tujuannya adalah untuk drying out atau mengeringkan refratory yang baru kita pasang ya supaya tidak terjadi keretakan secara konstan atau tiba-tiba kalau kita menggunakan boilernya langsung tanpa swoop air itu mengakibatkan adanya keretakan pada fire break refratory break insulation file dan hal lainnya Oke mungkin gitu aja don't forget to subscribe like and comment and see you again bye bye